Nah, pada tracker kita bisa melihat adanya grafik yang menunjukkan hubungan antara X terhadap T. Dan di sini juga ada tabel yang berisi nilai T, X, dan Y. Dan ini menunjukkan sejak jaya yang telah kita tandai pada rekaman, yaitu pada sebelumnya. Kita bisa mengubah bentuk grafik dengan cara mengganti bagian pada komponen Y. Dengan mengklik, kemudian di situ akan keluar pilihan-pilihan jenis yang ingin kita ganti. Nah, karena gerakan bola berhubungan dengan grafik Y, maka kita akan menggantinya dengan Y Position atau Y Komponen. Kemudian, untuk menambah nilai yang ada pada tabel, kita bisa mengklik pada tabel. Kemudian, akan keluar pilihan-pilihan yang bisa kita gunakan untuk menampilkan nilai. Nah, kemudian kita hanya tinggal mengklik bagian yang ingin kita tampilkan. Setelah itu, klik Close. Kemudian, klik Close. Selamat menikmati.